Guna menyelesaikan masalah antar kedua belah pihak yang bertiga yaitu masyarakat dari Kabupaten Tamrau dan Distrik Kebar akibat pemekaran Manokwari Barat yang direncanakan akan menjadi Kabupaten Baru, maka Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari Kelio Pasmei.ga mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai. Rencana pemekaran Kabupaten Manokwari Barat yang terletak di wilayah Distrik Kebar dalam waktu dekat akan segera dimekarkan menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Papua Barat, rupanya mendapat hambatan dari berbagai pihak, baik dari Kabupaten Tamrau maupun Distrik Kebar yang merupakan lokasi pemekaran Kabupaten Manokwari Barat. Akibat tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak menyebabkan konflik berkepanjangan sejak beberapa bulan terakhir sehingga kedua belah pihak saling tuding-menuding untuk menjatuhkan pihak lain. Kepala Suku Besar Arfak Kabupaten Manokwari, Kelio Pasmei.ga yang ditemui wartawan mengungkapkan masalah tersebut sebelumnya tidak diketahuinya, namun baru diketahuinya setelah menerima undangan dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut di kediaman Obed Ayok yang berada di Jalan Trikora Arfai Distrik Manokwari Selatan. Dengan dipertemukannya kedua belah pihak, Kelio Pasmei berharap ada kesepakatan dalam mendukung pemekaran Kabupaten Manokwari Barat. Kalau masalah ini, artinya kegiatan ini mereka buat secara diam-diam sampai baru ketahuan. Oh baru ketahuan ya, masalah yang pemekaran Manokwari Barat? Ya, ya. Oh jadi ini baru ada surat masuk untuk pertemuan ini ya, kedua belah pihak? Ya, pendangan. Pendangan ya? Masalah ini artinya kegiatannya mereka buat secara diam-diam begitu. Sekarang baru ketahuan itu. Jadi dengan bukti yang ada ini kita urus supaya selesai terus mereka bertamai terus ya, mereka bersatu untuk menerima itu. Kabupaten Manokwari Barat. Selain itu, Kelio Pasmei Dodga ingin mengetahui kebenaran dari kedua kubu yang diketahui sama-sama masih mempercayai kepercayaan di luar agama seperti yang lasim di kalangan suku besar Arfak, yaitu obat suwangi untuk saling membunuh antara kedua belah pihak, baik dari Tambraw maupun Kebar. Pertemuan ini untuk kita ojek apa itu menyangkut wajah yang ada ini. Kita cek apa wajah ini siapa punya, apa pihak yang ditambah punya, atau Manokwari Barat punya. Tapi ternyata dua-dua punya, dua-dua punya, apa itu, permainannya sama. Jadi yang satu pilihan mau kasih gugur yang satu. Artinya dia mau bunuh orang yang ada di Manokwari Barat. Terus yang dari Manokwari Barat juga tidak mau, dia harus bunuh orang yang dari Tambraw begitu. Itu gara-gara apa itu, Pak? Dengan lain pemekaran. Pemekaran. Pemekarannya Kabupaten Manokwari Barat. Sebagai kepala suku besar Arfak Kabupaten Manokwari, Kiliopas berharap masalah ini secepatnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga kedua belah pihak bersama-sama bergandingan tangan untuk mendukung rencana pemekaran Kabupaten Manokwari Barat. Natalindo Kirwai mengabarkan. Dua kapun ini berhempur semua. Orang yang tidak pernah bertanak apa. Terima kasih.